Hingga Senin Siang, Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kota Samarinda baru menerima satu pasangan calon kepala daerah. Meski masa pendaftaran telah diperpanjang, belum ada satupun pasangan calon yang mendaftar lagi. KPUD Kota Samarinda juga telah berupaya melakukan sosialisasi ke sejumlah partai politik dan media masa. Sosialisasi ini bertujuan agar ada pasangan calon lainnya yang ikut mendaftar. Namun, hingga masa perpanjangan pendaftaran ditutup, belum ada pasangan calon lain yang mendaftar. Jika hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah tidak ada pasangan tambahan yang mendaftar, KPUD Kota Samarinda akan menggelar pleno. Hasil pleno tersebut akan diserahkan ke KPU Pusat. Sampai detik ini, KPU belum menerima konfirmasi dari manapun terkait pasangan calon yang akan mendaftar. Jadi masih satu pasangan calon. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum pastikan pemilihan kepala daerah akan diundur jika daerah tersebut hanya terdapat calon tunggal. Langkah ini mengacu sesuai undang-undang yang berlaku. Kerjasama antara penyelenggara dengan pemangku kepentingan menjadi penting. Supaya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini dapat tercapai. Untuk merespon persoalan calon tunggal itu tidak hanya dari aspek teknis penyelenggaraan, tetapi sudah menyentuh pada aspek substansi yang menyangkut elemen strategis sistem pemilihannya. Untuk ditelaah, untuk dilakukan kajian mendalam dari aspek kemanfaatan dan kemudaratan. Hingga Senin Siang, KPU memastikan masih ada sembilan daerah yang memiliki calon tunggal pilkada. Antara lain Kabupaten Asahan, Tasikmalaya, Pacitan, Purbalingga, Timur Tengah Utara, Minahasa, Kota Surabaya, Blitar, Samarinda. Dan satu daerah Bola Angmongondo Timur belum memiliki calon. Tim Liputan melaporkan untuk NET.